Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah SM Store amanah dalam muamalah Dalam ayat ini Allah memanggil yaitu dengan panggilan wahir orang-orang yang beriman Ya iu waladina amanah Maka kata para ulama kalau ada ayat yang dimulai dengan panggilan seperti ayat ini Ya iu waladina amanah maka perhatikan pikiran anda fokuskan pikiran anda Simak baik-baik betul ayat tersebut Karena setelah ayat ini ada perintah atau ada larangan Biasanya setelah ya iu waladina amanah itu kalau tidak perintah maka isinya apa? Larangan, antara dua hal ini atau nasihat Kalau dalam ayat ini Allah sebutkan wahir orang yang beriman Jadi kalau kita mengatakan iman Maka kita dipanggil oleh Allah dalam ayat ini Intan suru waha Kalau kalian menolong agama Allah Maka Allah sebutkan keutamaannya Intan suru waha yang surfum Maka Allah akan menolong kalian Ya jadi syarat dan ketentuan berlaku Syaratnya kalau kalian menolong agama Allah Maka Allah akan memberikan balasan yang surfum Allah akan menolong kalian Balasan yang kedua Dan Allah akan menekupkan kaki-kaki kalian Syekh Abdurrahman al-Sadiq Ketika beliau menafsirkan ayat ini Beliau mengatakan Ini adalah perintah dari Allah bagi orang-orang yang beriman Dalam hal ini Allah merintahkan orang beriman Agar mereka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berjihad melawan musuh-musuh Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan meniapkan itu semuanya Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Agar kita, kita dimotivasi Kita diberikan semangat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalian menolong agama Allah Maka Allah akan menolong kalian Dan harus kita ingat selalu Dan kita ingat dalam benak kita Agama ini akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Entah melalui diri kita Atau melalui orang lain Jadi kalau kita diberikan kesempatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kesempatan ini tidak diberikan kepada orang lain Kita kesempatan untuk bisa Berbagi ilmu Berbagi manfaat kepada kaum muslimin Melalui divisi-divisi yang kita ada padanya Maka ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita Jangan disia-sia Misalnya kalau kita Saya berat Divisi ini kok Kayaknya ruak Saya Males disini Akhirnya kita keluar Kalau kita keluar Allah akan gantikan sama orang lain Itu pasti para hadirat kalian Jadi Ketika kita menolong agama Allah Jangan dikira Allah yang butuh sama kita Sekali-kali Allah tidak butuh sama kita Kalau kita tidak menolong agama Allah Allah yang akan mendatangkan orang-orang yang menolong agama Ini jadikan Patokan atau jadikan pegangan dalam hidup kita Kita menolong agama Allah Karena kita yang butuh Bukan Allah yang butuh sama diri Diri kita Sekali-kali Sekali sedikit pun Allah tidak butuh sama kita Ya Allahu ahad Allahu samad Allahu samad itu Allah yang tidak butuh kepada makhluknya Dan seluruh makhluknya Dan seluruh makhluk butuh kepada Allah Ini artinya Allah Kemudian Jadi kalau kita menolong agama Allah Jadi menolong agama Allah ini Kalau saya dengarkan beberapa Ceramah dari Para masyayid itu Di antaranya menolong agama Allah Yang pertama kali itu Kita menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Ini yang pertama kali Ya Jadi Apalah artinya kita Suka membuat postingan-postingan yang bagus Di Instagram Kita buka Kita bikin quote-quote yang menarik Tapi kita sendiri tidak menamalkan Kita sendiri cuma Sekedar lewat saja Ini kurang Kurang bagus kalau Dan para ulama mengadakan Jadi menolong agama Allah Yang paling dikaris ke depan Itu adalah kita menjalankan Perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Ya Jangan kita Bergerak di bidang dakwah Bergerak di bidang pendidikan Ya Tapi kita sendiri Selalu semua wakunya Tidak beres Berbagi sama orang tua Tidak jalan Selatu rahmi Diputuskan Ya Akhlak Kepada tetangga Kurang diperhatikan Maka ini Ini kita belum menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi sekali lagi Kita mengingatkan saya sendiri Dan juga Para hadisnya sekalian Menolong agama Allah Di jahat-jahat Jepang itu Kita menjalankan Perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Dan orang itu Akan lihat kita Dari keseharian kita Bukan hanya Dari postingan kita Ya Jadi postingan kita itu Tidak menggambarkan Jadi kita sebetulnya Yang menggambarkan Jadi kita sebetulnya Sehari-hari kita itu bagaimana Itu yang akan menggambarkan Orang akan menjelik kita Dari situ Oh orang ini Kerja di sini Kejahariannya di sini Ternyata akhlaknya baik Luar biasa Solatnya dijaga Ngomongnya Juga terjaga Tutur katanya halus Itu orang akan menerang kita Jadi walaupun kita Enggak Enggak cari Muka di depan orang Enggak cari Pengujihan orang Tapi itulah Kita menolong agama Allah Itu kita menjalankan perintah Dan menjauhi Larangan-larangan Kalau kita tahu ini haram Itu sudah kita tinggalkan Itu kita menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Selain itu juga Jadi yang pertama itu Menjalankan perintah Dan menjalankan larangan Menolong agama Allah Sesuai dengan potensi Sesuai dengan Kemampuan yang Allah Berikan kepada Diri kita masing-masing Jadi sebagaimana Disebutkan Inna wa haqqas Sama al-amal Gamakos Sama al-azah Sesungguhnya Allah membagi Amalan-amalan Itu sebagaimana Allah bagi rezeki Kan rezeki itu kan Gak sama ya Bulan 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 Ada rezekinya Dilapangkan Ada rezekinya itu Ya pas-pasan Cukup Cukup untuk Kebutuhan yang primer Sama sekunder Yang tersejar itu Gak agak cukup Ada orang yang Dikurangkan Disimpitkan Rezekinya Itu Semuanya Allah yang bagian Atas hikmah Dan kebijaksaan Allah subhanahu wa ta'ala Enggak mendolimi Hambanya sedikit Kemudian Allah sebagaimana Allah membagi rezeki Allah membagi Amalan Hambanya Ada yang Allah membukakan Pintu Puasa 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 sonanya Rajin Tapi Selama malamnya Mungkin jarang Ada yang Bukakan Pintu Baca Apuran Baca Apurnya Dia Satu Satu bulan Satu 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 Kalihatan Selain Ramadhan Ada yang Bukakan Pintu Sedekah Sedekahnya Enggak Perhitungan Apa Pokoknya Luar biasa Sedekah Ada yang Bukakan Pintu 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 Yang lain Yang selama Yang penting Itu ada Contohnya Dari Nabi Salam Bukan Pintu Pintu Buka Ya Begitu Pula Dalam Masalah Potensi Masalah Kemampuan Maka Orang Beda-beda Ya Kita Punya Harta Ya Kita Menolong Agama Dengan Harta Kita Sedikit Atau Banyak Aku Kasih Kita Ilmu Kita Menolong Agama Dengan Ilmu Kita Ajarkan Kita Sebarkan Kita Seling Mengingatkan Seling Menasehati Dengan Ilmu Ada Yang Kita Punya Tenaga Punya Ide Punya Saran Maka Sampaikan Selama Itu Bermanfaat Untuk Menyebarkan Taufid Menyebarkan Sunnah Maka Jangan Dipendam Jangan Disimpan Ide-ide Yang berharga Kita Tidak Tau Mungkin Ide yang Kita Sampaikan Ternyata Ide-ide Itu Diterima Diterapkan Ketika Kita Meninggal Ide Itu Mesti Dijalankan Kita Dapat Pahala Dari Allah Subhanallah Biasa Banyak Hal-hal Yang Mungkin Hal-hal Yang Besar Proyek Proyek Yang Besar Itu Bermula Dari Ide-ide Yang Kecil Ide-ide Yang Mungkin Sepilih Kita Cuma Sekedarnya Leduk Tapi Dijalankan Jadi Ini Tekan-tekan Sekalian Yang Allah Menolong Agama Allah Itu Kita Menjalankan Agama Allah Kita Praktikan Islam Yang Dibawa Alhamdulillah Alhamdulillah Hal-hal Yang Wajib Ini Kita Harus Kerjakan Yang Haram Tenggak Karena Itu Juga Kita Menolong Agama Allah Kemudian Balasannya Tadi Kata Syah Sadi Kalau Kita Menolong Agama Allah Maka Allah Akan Menolong Kita Membelikan Pertolongan Kepada Kita Dan Yang Enggak Kalau Pentingnya Dan Allah Akan Memberikan Keistikomahan Dalam Hati Mereka Jadi Kalau Kita Menolong Agama Allah Allah Akan Berikan Keistikomahan Di Dalam Hati Kita Jadi Istikomah Ini Bukan Perkara Yang Perkara Yang Meremeh Istikomah Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Setiap Muslim Dan Muslimah Mu'mi Dan Mu'mi Karena Kita Enggak Tahu Nanti Ending Ending Kehidupan Kita Bagaimana Kita Enggak Tahu Jangan Terberdaya Dengan Apa Yang kita Kerjakan Sekarang Sekali Lagi Kita Enggak Tahu Ending Kita Bagaimana Nabi Sendiri Mengatakan Amalan Tergantung Ending Tapi Kita Yakin Kalau kita Setiap Harinya Menjalankan Ketaatan Menjauhi Maksudah Kalau kita Jatuh Maksudah Dia Segera Taubat Kalau Keseharian Kita Seperti Itu Kita Optimis Nanti Ending Kita Ending Yang Baik Tapi Kalau Keseharian Kita Maksud Kemudian Kita Enggak Peduli Enggak Menolong Agama Allah Nanti Endingnya Kita Tenggak Bagaimana Karena Balasan Itu Sesuai Dengan Perbuatan Jadi Ini Fadilah Yang Harus Kita Ingat Bersama Kalau Kita Menolong Agama Allah Iyarbitu Ala Kulubi Kata Syah Tadi Allah Akan Memberikan Ketetuhan Dalam Hati Mereka Kalau Kita Ingat Kisahnya Ashabul Kahfi Warobat Na'ala Kulubi Dan Kami Terhukan Hati-hati Mereka Benul Enggak Ayatnya Ini Saya Tawa Warobat Na'ala Kulubi Warobat Na'ala Kulubi Jadi Ashabul Kahfi Ini Mereka Sekelompok Pemuda Yang Mereka Mempertahankan Keimanan Dan Tauhik Di Tengah-Tengah Masyarakat Yang Rusak Dan Membuat Kisir Jadi Kenapa Ashabul Kahfi Ini Bisa Istiqomah Bisa Exis Seperti Itu Dianat Sebabnya Apa Warobat Na'ala Kulubi Kami Berikan Istiqomah Dan Mereka Jadi Kalau Kita Bincang Istiqomah Karena Berkaitan Dengan Ayat Ini Kata Saya Saji Kalau Kita Bagi Kita Dan Apa Awal Keistikomah Itu Istiqomah Hati La Yastakimu Imanu Akjin Hatta Yastakimah Kolbi Tidak Akan Istiqomah Keimanan Seorang Sampai Istiqomah Hatinya Dan Hatinya Seseorang Itu Tidak Akan Istiqomah Sampai Istiqomah Lisannya Ini Jadi Kalau Kita Diberikan Anggota Tubuh Yang Banyak Ada Mata Ada Telinga Ada Tangan Ada Kaki Ada Kemaluan Ada Ini Ada Itu Jadi Anggota Tubuh Kita Yang Banyak Ini Yang Paling Harus Kita Perhatikan Itu Tiga Yang Pertama Ini Hati Yang Kedua Tulisan Yang Ketiga Itu Mata Atau Pandangan Jadi Kalau Kita Pengen Istiqomah Itu Jaga Hati Jaga Lisan Termasuk Jaga Tulisan 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 Kan Sebelas 12 Apa Yang Kita Tulis Itu Cerminan Isi Hati Kita Apa Yang Kita Ucapkan Itu Cerminan Isi Hati Kita Sama Jaga Pandangan Karena Tidak Sedikit Masyid Itu Bermula Bermula Pandangan Yang Tidak Terjadi Saya Kembali Kepada Pembahasan Wair Bitu Ala Bulu Bihim Kalau Kita Menolong Adama Allah Kata Syekh Sa'adi Allah Berikan Kita Kita Tetap Bersabar Di Yayasan Ini Kita Sama-sama Mengemban Amanah Sesuai Memampuar Sesuai Amanah Yang Dibukarkan Kepada Kita Maka Yakin Kita Akan Diberikan Kesih Komanda Lenggara Kita Akan Diberikan Kesabaran Dan Ketenangan Dan Ketekuhan Memang Di luar Sana Banyak Hal Yang Menghiurkan Kita Sendiri Di Kampus Di Di luar Banyak Menghiurkan Tawaran Itu Tapi Kita Berusaha Menjaga Komitmen Kita Sama-sama Berkerana Dibetan Da'wah Mendidikan Kita Mendidik Umat Mendidik Generasi Komuslimi Maksud Kita Berusaha Untuk Isi Komah Berusaha Untuk Menolong Masamah Allah Subhanahu Wa Ta'aw Dan Allah Kankasih Kesabaran Dalam Badan Badan Kita Awalnya Hati Kesabaran Ketenangan Dan Ketekuhan Dan Allah Kankasih Mereka Terhadap Musuh-musuh Mereka Bahada Waktun Mincari Misal Jikil Wadi Ini Dari Allah Yang Maha Benar Janjinya Bahwa Tanya Orang-orang Yang Menolong Agamanya Dengan Ucapannya Dengan Perbuatannya Saya Menolong Orang Tersebut Dan Allah akan Berikan Dia Sebab-sebab Untuk Pertolongan Min Menasabati Wawiri Dan Yang Terakhir Karena Habis Ini InsyaAllah Saya Cabut Kata Memberikan Materi Beliau Dan Kita Sama Bersama Dan Yang Terakhir Kalau Kita Menolong Agama Allah Sebagaimana Syekh Asadi Mengatakan Kita Diberikan Keistiqamahan Hati Diberikan Kesabaran Ketenangan Dan Keteguhan Keteguhan Ini Bukan Hanya Di Dunia Semoga Kalau Kita Menolong Agama Allah Kita Sabar Dengan Berbagai Macam Ya Mungkin Ada Target Ini Yang Kita Sabar Kita Niimati Kita Sedang Menolong Agama Allah Subhanallah Kalau Kita Benar-benar Enjoy Kita Ikhlas Maka Kita Akan Diberikan Keteguhan Di Dunia Dan Semoga Keteguhan Ini Juga Berlangsung Di Alam Kubur Ya Memberikan Keteguhan Hati Kepada Kita Dan Keteguhan Ini Juga Berlangsung Nanti Kita Sampai Di Alam Kubur Sampai Juga Di Akherat Keteguhan Di Alam Kubur Itu Nanti Kita Diberikan Kemudahan Dalam Menjawab Pertanyaan Malaikat Keteguhan Di Akherat Kita Diberikan Keteguhan Di Antaranya Ketika Melewati Sirot Melewati Sirot Itu Jangan Sampai Jatuh Jangan Sampai Terplesek Teguh Di Atas Sirot Sampai Menuju Surga Allah Subhanallah Walaupun Setelah Sirot Ini Nanti Ada Sudah Ada Namanya Ada Kontor Kontor Nanti Disitu Kita Didatangkan Orang-orang Yang Kita Dolimi Jadi Jangan Pedih Dulu Sudah Lewat Sirot Jadi Di Dunia Ini Jangan Terlalu Pedih Dengan Amal Ibadah Kita Ya Nanti Setelah Sirot Itu Yang Saya Tahu Mungkin Nanti Diruruskan Kalau Itu Nanti Didatangkan Orang-orang Yang Dolimi Mereka Bisa Menuntut Bisa Menuntut Ada Orang Kita Dolimi Dengan Ucapan Kita Ada Mungkin Orang Kita Dari Perbuatan Kita Maka Mereka Bisa Menuntut Oleh Karena Itu Para Ulama Itu Saya Baca Di Lekra Berbahasa Arab Di Antara Manfaat Kita Memperbanyak Amal Soleh Di Dunia Ini Itu Untuk Menyiapkan Nanti Di Akhir Seandainya Ada Orang Yang Menuntut Kita Kita Tahu Selama Bermu'amal Dengan Banyak Orang Apalagi Kita Bermedia Sosial Dengan Berbagai Macam Kalangan Dengan Berbagai Macam Manusia Berbagai Macam Tempat Kita Tahu Kalau Yang Bermedia Enak Mungkin Mekednya Jarang Aktif Atau Akunnya Sekian Akun Maka Di Antara Kita Mesti Diberikan Kehidupan Bagi Ini Sama Allah S.W.T Maka Mematikan Kita Dari Malam Itu Dengan Tidur Maka Di Antara Manfaat Kita Memperbanyak Mas Soleh Itu Untuk Menyiapkan Seandainya Nanti Ada Orang Yang Menuntut Kita Di Hari Kiamat Atas Kezoliman Yang Pertama Kita Lakukan Dan Orang Ini Tidak Memaham Mungkin Kita Sampaikan Semoga Yang Sedikit Ini Untuk Mengingatkan Kami Sendiri Dan Juga Kalian Supaya Kita Tetap Semangat Menolong Agama Allah S.W.T Dengan Menjalankan Agama Kita Praktekan Agama Ini Yang Wajib Dia Dikerjakan Yang Haram Yang Ditinggalkan Ya Jagat Tauhid Jagat Sunnah Sunnah Nabi InsyaAllah Allah akan Berikan Kita Pertolongan Ya Pertolongan Di dunian Di akhirat Kemudian Allah Akan Berikan Kita Keteguhan Keteguhan Hati Kesabaran Keternanan Dan Semoga Terkembangan Juga Di Alam Kupul Dan Sampai Di akhirat Sampai Selamat selamat menikmati